Di duga akibat perebutan lahan parkir di tempat bernyanyi Syahrini, di jalan Sultan Alaudian Makassar, seorang tukang parkir diserang oleh 20 pemuda bersenjata tajam dan panah. Korban yang mengalami luka tebas di bagian tangan dan terkena panah di bagian leher dan kaki, langsung mendatangi perut terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Polisi yang mengamankan korban langsung melepaskan anak panah yang tembus di bagian jaket, bagian leher dan celananya. Untung anak panah tersebut tidak menembus bagian leher dan kaki korban. Korban segera dilarikan ke rumah sakit Bayangkara karena mengalami luka di tangan akibat sabetan jatah tajam. Terima kasih. Terima kasih. Usai mendapatkan perawatan medis, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke posek Tamalatir Makassar. Polisi pun mengajar para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Isam Musim, TVBAN mengabarkan.